Intro Assalamualaikum Saya Lestin untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian Kita semua Acara Lesti dan Bilar yang satu frame Satu acara Satu panggung Memang selalu ditunggu Ya Acara yang akan menampilkan Kemesraan, kekiutan Di antara Lesti dan Bilar Tentu merupakan sesuatu hal Yang ditunggu-tunggu oleh Halaya semua Terutama Fatal Aleslar yang pada ingin melihat kekiutan mereka berdua Ya karena nyatanya di Semara Indosiar Bandung Mereka berdua tidak ada Dan juga Semara Indosiar Surabaya Namun ini dia pada tanggal 12 Desember 2020 Intimate Show Tentu kalau kalian kangen sama Lesti Nah ini perlu disimak tanggalnya guys Wah ada apa aja nih Di bulan Desember akan ada banyak event keren Dan hadiah menarik dari Telkom Sellpoint loh Mulai dari berbagai promo menarik yang bisa Kamu Redem Dengan poin Sebelum masa berlaku habis di akhir tahun ini Intimate Show Bareng Lesti Kejaran Tentu poin konser Dan Lugidraw Tentu poin Dengan hadiah yang luar biasa banyaknya Nah di Intimate Konser With Lesti Kamu Bisa seru-seruan Bareng nyanyi Bareng joget Bareng dan kain sama Lesti Yang mestinya bakal pecah banget Jadi jangan sampai kelewatan ya Gak sabar Pengen tau detailnya gimana Pantengin terus Instagram Telkom poin Dan cek juga update promo poin terbaru Di main Telkomsel Setiap minggunya Kita juga bakal Ngan hadiah giveaway Seluruh Happy Desember Dalam ujahan Kepsen dari Telkom poin tersebut Yang menarik adalah Kehadiran artis kita Kesayangan kita Dede Alesti Kejaran Namun kita pasti bertanya Apakah tanggal 12 tersebut Akan juga dibaringi Dengan kekasihnya Bangdi Namun sampai saat ini Tidak ada yang mengabarkan Ataupun memastikan Bahwa Bangdi juga akan hadir Di acara tersebut Karena jelasnya padatnya Acara Reski Bilar Tentu juga itu menjadi Pertimbangan Namun kita semua Selalu berharap Bahwa bisa menyaksikan Kekihutan mereka Berdua Yakni Kekihutan Alesti Dan Bila Yang memang Zaban hari Kita tunggu Kehadirannya Ya Bagaimana tidak Kita sudah rindu Akan Tanda tawa Serta kegeserkan Mereka Berdua Di Depan layar kaca Karena terus terang Seperti disampaikan Oleh Teman-temannya Orang terdekatnya Ya Bahwa Sekarang Reski Bilar Dan Lesti Bukan tidak bersama Malah tambah intent Cuma Jarang Dan mereka sudah Pada cerdas Sehingga Pertemuan Perjumpaan Kebersamaan Mereka Tak selalu di update Di status Ataupun Media sosial Apalagi Jarang Keberadaannya pun Terlaca Karena Mereka Memang Sudah Bermain cantik Artinya Dengan hal ini Kalian sudah tahu Bahwa hubungan Lesti Dan Bila Bukan Main-main Bukan hanya Demi keterangan Belaka Karena mereka Tak gila Akan pemberitaan Serta Infotainment Yang selalu Menggembar-gemborkan Kehidupan Mereka berdua Tentu Hal ini Merupakan Tanda-tanda Bahwa Keseriusan Hubungan Mereka Tidak Main-main Dan Benar-benar Nyata Ya Karena itulah Yang bisa Menjadikan Mereka Selalu Cute Dan Baper Membuat Kita selalu Rindu Akan Hubungan Mereka Yang Kian Hari Nampak Kian Nyata Kita Hanya Ingin Memastikan Kapan Hari Baik Itu Akan Tiba Hari Dimana Lesti Dan Bira Dipertemukan Dalam Ikatan Janji Suci Di Mahligai Perkahwinan Nanti Itu Kabar-kabar Terbaru Hari Terkait Acara Jadi Lesti Di Telkom Sel Point Tentu Itu Layak Kita Tunggu Seperti Ada Surprise Tersendiri Kehadiran Sang Idola Ini Tentu Doa Yang Terbaik Bagi Hubungan Mereka Berdua Semoga Langing Dan Kekal Hingga Akhir Hayat Menua Bersama Menikah Sekali Sebagaimana Disampaikan Oleh Rizky Untuk Selamanya Ya Kita Berharap Seperti Itu Sehingga Mereka Berdua Menjadi Keluarga Sakinah Mawad Dawa Rohmah Yang Bisa Saling Support Hingga Akhir Hayat Memisahkan Karena Itulah Keinginan Dan Itulah Support Yang Diberikan Oleh Kita Mengawal Hingga Halal Mengawal Hingga Lahiran Tentu Itulah Statement Dan Pola Pikir Yang Dibangun Selama Ini Demi Kebaikan Mereka Berdua Maka Dari itu Jangan Pernah Berpikir Hal-hal Yang Negatif Marilah Kita Pikirkan Hal-hal Yang Positif Sehingga Di diri Kita Tumbuh Hal-hal Yang Positif Dan Juga Kita Mendapatkan Doa-doa Terbaik Dalam Hidup Kita Tak Hanya Mereka Ya Ketika Mereka Kita Doakan Dengan Yang Terbaik Insya Allah Kalian Juga Akan Mendapatkan Kembalian Doa Yang Terbaik Dari Para Malaikat Untuk Kalian Tentu Hal Inilah Yang Menjadikan Kita Selalu Men-support Mereka Berdua Karena Memang Nyatanya Hubungan Mereka Bukan Hanya Settingan Semata Tapi Sudah Diatur oleh Takdir Sang Pencipta Untuk Menjadi Sepasang Sejoli Dan Harapan Kita Dan Doa Kita Adalah Mereka Nantinya Bisa Bertemu Dengan Dalam Ikatan Cinta Yang Selamanya Bersama Itu Saja Kabar-kabar Terbaru Hari Ini Dagi Kalian Yang Masih Baru Stay Tune Di Channel Kita Jangan Lupa Untuk Selalu Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Agar Kabar-kabar Terbaru Mengenai Mereka Berdua Mengenai Hubungan Lesti Dan Biar Kalian Dapatkan Update Setiap Saat Tak Harus Menunggu Lama Hanya Di Channel Kesayangan Kita Ini Tentu Kalian Sendiri Ya Harus Selalu Berdoa Di Tengah Pancarobah Musim Dan Iklim Sekarang Terima Kasih Tidak Menonton Yuk Bye Bye Sub indo by broth3rmax